Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan jelaskan kendala yang sering terjadi di aplikasi dewa serta solusinya bagi teman-teman user aplikasi dewa jika mendapatkan kendala atau error silahkan bisa menyimak langkah-langkahnya seperti ini yang paling pertama sekali dilakukan atau wajib dilakukan adalah ketika kita sudah menginstal aplikasi dewa yang perlu di cek adalah pertama settingan format format regionnya wajib ke Indonesia untuk mengecek format region ini silahkan masuk ke ini yang jam yang sebelah kanan bawah silahkan di klik kanan seperti ini di klik adjust date and time saya sekarang menggunakan Windows 11 untuk Windows 10 teknisnya hampir sama terus silahkan pastikan di menu language and region ini pastikan posisinya adalah di Indonesia terus kemudian di region format juga Indonesia dalam kurung Indonesia jangan sampai bahasa yang lain kalau misalkan belum Indonesia silahkan diganti Indonesia terus kalau disini biasanya disini gak muncul Indonesia dalam kurung Indonesia silahkan di klik bagian administrative language setting disini kalau misalkan disini kok gak muncul Indonesia dalam kurung Indonesia silahkan masuk ke administrative language setting terus di bagian menu format silahkan formatnya dipilih yang Indonesia ya disini sudah ada Indonesia dalam kurung Indonesia kalau sudah oke seperti itu jadi langkah pertama yang perlu dicek adalah format regionnya wajib ke Indonesia dalam kurung Indonesia terus untuk bagian short time itu adalah hh titik 2 terus mm pakai tanda hubung titik 2 ya jangan titik ini sebenarnya cuma berlaku kalau misalkan kita menggunakan fitur terjadwal kalau tidak menggunakan fitur terjadwal ini tidak perlu tapi silakan disetting saja masuknya ke tadi administrative language setting disini bagian menu format terus disini additional setting silakan di klik di bagian menu time silakan disetting short time nya adalah hh titik 2 mm pakai titik 2 ya default nya itu titik seperti ini terus titik nya diganti dengan titik 2 terus kemudian apply atau oke terus kemudian oke lagi seperti itu itu adalah langkah kedua ketika ada kendala terus kemudian dibuat exclusion folder jadi supaya tidak terdeteksi sebagai virus atau mungkin antivirus kita akan mendeteksi sebagai virus silakan dibuat exclusion folder nah kalau menggunakan aplikasi Windows Defender ya atau bawaan Windows itu masuknya ke security misalkan disini saya klik menu start terus di bagian pencarian saya ketik security terus masuknya ke Windows Security terus kemudian masuknya ke virus and threat protection ini ya yang tombol kedua terus kemudian bawahnya ada manage setting yang di bagian virus ya manage setting terus geser ke bawah lagi nanti ada menu exclusion silakan di klik add or remove exclusion silakan di klik terus kalau ada peringatan di yes aja nah disini silakan buat foldernya itu masuk ke exclusion ini supaya tidak terdeteksi atau tidak mendeteksi folder dewanya dengan cara klik tombol add terus pilih folder nah kemudian cari folder dewanya misalkan saya di desktop terus kemudian install dewa yang ini saya buat exclusion supaya tidak terdeteksi sebagai virus kalau sudah selek folder nanti muncul disini ya jadi dibuat exclusion foldernya kalau misalkan menggunakan antivirus yang lain misalkan avas atau megav ataupun yang lain silakan masuk ke aplikasinya antivirus terus kemudian masuk ke menu exclusion nah untuk setiap antivirus itu beda-beda nanti akan saya cantumkan linknya ketika teman-teman menggunakan avas misalkan nanti saya cantumkan linknya untuk membuat exclusion ya nanti setiap aplikasi antivirus berbeda-beda caranya dan nanti silakan dicari-cari di deskripsi ya itu tadi saya tunjukkan untuk yang menggunakan aplikasi bawaan Windows Defender exclusion folder sudah terus kemudian chromium dan driver chromium nya disesuaikan kami sarankan untuk menggunakan aplikasi dewa itu menggunakan browser chromium supaya lebih ringan atau lebih tidak terlalu berat ya ketika nanti menjalankan aplikasinya pakainya chromium 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 ini sudah kami sertakan di folder dewanya disini sudah ada lengkap untuk installernya mulai dari browser mredb node.js dan yang lain itu sudah lengkap termasuk browser chromium silakan di install chromium nya dan driver chromium nya atau chrome driver nya itu disesuaikan ini satu pasang ya sehingga nanti ketika chromium sudah di setting sudah di install maka chrome driver nya juga harus menyesuaikan nah disini yang ada di folder browser chromium untuk chrome driver nya ini sudah pakai 91 silakan di copy kan copy kan ke folder utama nah disini di replace ya yang ini di replace nah maka chromium nya pakai 91 chromium driver nya juga pasti wajib pakai 91 ini chromium nya silakan disesuaikan terus kemudian adalah nmv file nv dan profile text type itu disetting serta db balance nya nah file nv itu ada di folder modul node.js nah disini di bagian modul node.js ada file nv .env yang ini ya silakan di cek di cek bagian ini password nya password nya itu harus sesuai dengan database db balance nya ketika kita sudah membuat db sql ya yang namanya nama tabel nya adalah db balance itu password nya harus sesuai terus username harus sesuai port nya juga sama untuk local host nya pasti yang lokal ya terus dan juga profile txt nya juga harus menyesuaikan nah profile txt itu ada default aplikasi yang ini profile txt nah ini harus sesuai nih jadi bagian password disini dan password disini tapi untuk profile txt itu password ini berlaku kalau misalkan menggunakan sql ya tapi kalau menggunakan excel itu tidak pengaruh cuma excel saja tapi kalau yang sesama menggunakan sql untuk profile nya itu wajib sama ini dengan ini terus root nya user id nya juga sama ini root ini root ini harus sama ya nanti mungkin user id nya bukan root tapi mungkin yang lain bisa saja tapi disamakan antara yang ini dan yang ini nah ini lihatnya dimana lihatnya dimana itu di aplikasi kalau saya itu menggunakan aplikasi hd-sql hd-sql silahkan dibuka terus nah ini kita lihat root nah ini pengguna atau user id ya ini root ini juga root yang ini ini juga root ini seperti ini ya sama ya harus sama terus kemudian password nya password nya itu ada disini ketika menginstal MariaDB itu disuruh untuk memasukkan password nah password nya apa yang disini yang disini env dan di profile itu wajib sama tidak boleh beda kalau berbeda nanti ada error atau muncul error seperti itu ya terus kemudian setelah sama terus kemudian pastikan ada database yang tertulis disini disini tertulis db underscore bylase maka ini harus ada db underscore bylase kalau belum ada silahkan klik menu berkas terus jalankan berkas sql terus cari db bylase di folder aplikasi sudah kami sertakan disini ya nah ini db bylase nya sudah kami sertakan silahkan masuk ke menu berkas terus jalankan silahkan cari filenya terus kemudian open nanti otomatis muncul db bylase nya itu wajib ada ya oke ini sudah nah ya berarti profile sudah env sudah terus ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan nah sekarang ketika menjalankan aplikasi tetapi ada muncul kendala atau error yang pertama yang biasa terjadi adalah ketika sudah mengekstrak folder aplikasi kemudian aplikasinya tidak ada aplikasinya itu yang tipenya application yang itu namanya disini adalah dewaauto.exe itu tidak ada atau hilang atau dianggap virus sehingga virus itu nanti akan mendelet secara otomatis file aplikasi ini nah solusinya adalah tadi pastikan exclusion folder dulu sebelum mengekstrak foldernya jadi dibuat exclusion dulu supaya nanti ketika di ekstrak nanti aplikasi dewanya tidak terdeteksi terus kemudian kendala yang berikutnya adalah muncul pesan cek file env belum dikonferensi dengan benar nah contohnya seperti ini ketika saya menjalankan aplikasi dewa seperti ini nanti muncul pesan ini ini itu biasanya terjadi ketika file env dengan file profile serta database yang ada itu tidak sinkron nah jadi makanya tadi di hadapan sudah saya jelaskan antara profile txt dengan file env yang ada disini itu wajib sesuai disini username nya adalah root passwordnya adalah password ini harus sesuai dengan yang ada atau tertulis di database nya disini ya ini root ini juga harus root sama ya nah password yang disini sandinya atau kata sandinya itu harus sama ini nah ini sama tertulis disini kalau berbeda nanti tidak sinkron ya terus kemudian port nya ini ya juga harus sama seperti ini terus database server nya localhost ini juga harus sama localhost seperti itu ya ini harus sama file env nya terus kemudian database db underscore bayless nya juga harus ada ketika saya buka terbuka ini kan ya terbuka terus nanti ada database yang namanya adalah db underscore bayless ini harus ada juga disini ya persis harus ada seperti itu kalau misalkan muncul peringatan file env belum di konfigurasi atau belum di setting ya seperti ini tadi sudah saya mencoba muncul dan sudah diperbaiki terus kemudian berikutnya adalah loading nya lama atau tidak muncul kode QR jadi ketika menjalankan aplikasi tapi loading nya lama loading disini misalkan nah ini place wait nya disini lama banget atau tidak muncul QR harusnya kan setelah loading kemudian nanti muncul QR disini kemudian di scan menggunakan WA nah kalau misalkan tidak muncul QR nya atau lama muncul QR nya solusinya adalah ini ada dua ya ada dua kondisi ya jadi loading lama itu kalau misalkan baru pertama sekali kita menjalankan aplikasi terus loading nya lama itu kalau misalkan sudah pernah jalan sebelumnya ini ada dua kondisi nah pertama kalau misalkan loading nya lama tapi kita baru menginstal di satu PC atau PC nya baru jalan atau baru menjalankan aplikasi DEWA ini nah solusinya adalah kita pastikan sudah menginstal aplikasi Node.js aplikasi Node.js itu ada di folder DEWA disini sudah kami sediakan di installernya ada node disini silahkan di install ketika sudah di install nanti tandanya adalah di list programnya program file itu muncul Node.js ketika saya ketik node nanti muncul disini aplikasinya sudah ter install namanya tapi kalau belum ketemu atau belum ada silahkan di install dulu ini sudah sudah kami sertakan ya tinggal di install saja terus kemudian setelah sudah di install kemudian pastikan kita cek juga bagian Windows Update silahkan masuk ke menu setting terus menu Windows Update setting nah sini terus Windows Update ini biasanya berlaku atau sering terjadi di Windows 10 ya kalau Windows 11 tak aman Windows 10 biasanya disini muncul loadingnya lama karena belum di update ya silahkan masuk ke menu setting terus kemudian masuk ke menu Windows Update yang ini terus coba di cek for update-nya update-nya di cek ketika nanti muncul beberapa update yang belum di install silahkan di download dan install semuanya jadi teman-teman laptopnya kalau misalkan kode QR-nya belum muncul pastikan update-nya sudah terinstall semuanya atau terupdate silahkan di cek update-nya dulu kalau ada muncul seperti ini silahkan klik tombol download dan install nanti minta di restart silahkan di restart dulu seperti itu ya ketika kode QR-nya belum muncul-muncul atau lama munculnya jadi loading-nya lama masuk kayak gini terus lama banget silahkan di cek update-nya lalu kondisi berikutnya adalah loading lama tetapi sebelumnya sudah pernah jalan jadi mungkin ya di hari sebelumnya sudah pernah jalan tetapi ketika dijalankan di hari berikutnya itu loading-nya terlalu lama atau tidak terbuka aplikasinya lama terbuka nah itu silahkan langkah-langkahnya adalah buka folder aplikasi terus kemudian masuk ke folder modul Node.js yang ini modul Node.js nya dibuka terus nanti akan ada folder session yang ini session ya nah folder session ini silahkan di delete klik kanan delete ya delete nah folder session itu adalah isinya adalah riwayat scan di hari sebelumnya atau di waktu sebelumnya ketika sebelumnya kita sudah scan QR code menggunakan WA maka akan tersimpan di folder session tadi nah ketika lama terbuka ketika menjalankan aplikasi loadingnya terlalu lama silahkan folder session nya di delete setelah folder session di delete terus kemudian di WA nya di WA silahkan dibuka di bagian menu perangkat tertaut nah silahkan di logout juga semuanya semua yang link yang tertaut device yang tertaut silahkan di logout semuanya jadi bersih ya disini di bagian session juga ini dihapus foldernya terus kemudian di WA nya di aplikasi WA di HP silahkan di logout semuanya saja jadi semuanya di logout nah kalau sudah silahkan di jalankan lagi aplikasinya jalankan aplikasinya seperti ini seperti biasa ya seolahkan dewa auto nanti akan otomatis tidak langsung terbuka ya tapi nanti harus klik tombol start dulu yang ini jadi diem diem kayak gini ya kalau tidak diapakan ya diem saja tetapi supaya menu nya aktif atau aplikasinya aktif di klik tombol start nah otomatis nanti akan muncul seperti ini dan muncul GR lagi nah muncul GR ini berarti mulai dari awal scan lagi dari awal jadi ketika loadingnya terlalu lama tapi sebelumnya sudah dipastikan ya sebelumnya sudah jalan silahkan dihapus folder session terus kemudian di device hp nya atau VA nya itu silahkan di logout semuanya nah berikutnya adalah aplikasi sudah terbuka terus statusnya connecting terus contohnya seperti ini saya membuka aplikasi terus kemudian tunggu sampai prosesnya terbuka aplikasinya loading ya masih loading terus kemudian setelah masuk atau terbuka aplikasinya connectingnya terlalu lama terlalu lama ya contohnya seperti ini nah ini sudah terbuka nah ini place wait nya terlalu lama atau connectingnya terlalu lama biasanya ini terjadi ketika VA nya itu kurang jaringan atau tidak lancar nah solusinya adalah solusinya untuk yang lama terkoneksinya atau connectingnya silahkan dihapus tadi ya folder session dihapus yang ini yang ini folder session dihapus langkah pertama adalah dihapus kemudian device nya di lock out semua terus kemudian start lagi scan gear lagi terus kemudian kalau masih tidak terhubung atau lama terhubung juga silahkan buka WA nya terus kemudian buka chat dengan nomor yang ini yang belakangnya 7000-4000 nah disana nanti akan ada pesan atau chat yang tulisannya adalah securing securing your connection dan seterusnya ya terus itu pesannya itu di copy paste lalu kirim ulang ke nomor ini lagi jadi dikirim ulang jadi ketika nanti lama koneksinya jadi aplikasi itu terkoneksi ketika muncul tanggal expired statusnya open dan tombolnya ini aktif ya kalau tombolnya aktif artinya aplikasi sudah bisa dipakai tapi kalau lama tombolnya abu-abu silahkan dicoba buka chat dengan nomor yang belakangnya 7000-4000 yang ini di hp ya di WA silahkan dibuka terus kemudian copy pesan yang securing terus kemudian kirim ulang ke nomor ini lagi nanti otomatis biasanya tombolnya aktif ya jadi manual kalau misalkan otomatis tidak bisa silahkan di manual seperti itu ketika loadingnya lama tapi ini khusus kalau yang sudah pernah jalan sebelumnya oke lanjut berikutnya adalah aplikasi sudah terbuka statusnya connecting terus nah ini biasanya terjadi tadi seperti itu tadi solusinya adalah tinggal di copy pesan yang scoring itu nanti lalu dikirim ulang terus bisa juga biasanya status connecting itu adalah bagian ini bagian format regionnya itu belum Indonesia atau kembali ke bahasa Inggris atau mungkin ke bahasa yang lain bukan Indonesia intinya ya silahkan di setting ke Indonesia pastikan ke Indonesia kalau tidak connect juga silahkan dihapus folder session yang tadi terus kemudian lock out semua device kemudian scan ulang terus berikutnya adalah sudah open sudah terbuka warna aplikasinya abu-abu bukan hijau oke seperti ini aplikasinya ini warna backgroundnya atau jendelanya hijau ya ini seperti ini hijau ini normalnya hijau tapi ketika teman-teman menjalankan kok warna jendelanya seperti ini itu bukan hijau tapi abu-abu maka biasanya terjadi ketika file server itu belum di rename nah disini di folder aplikasi ada yang namanya adalah file server xlsx ini adalah database nya akan ada disini ya sebelum terjadi atau sebelum muncul file server ini secara default itu namanya adalah contoh server nah contoh server itu harus di rename klik kanan rename ya rename terus di rename menjadi tulisannya server saja server saja jangan sampai nanti masih tulisannya contoh server nah silahkan di rename ya misalkan ini aslinya masih masih ada contoh servernya seperti ini contoh nah seperti ini ketika aplikasi di jalankan seperti ini nanti muncul file server tapi file server yang tidak ada isinya tidak ada isinya nah kalau misalkan tetap di jalankan aplikasinya tetap bisa terbuka bisa terbuka tetapi jendelanya atau warnanya adalah abu nah seperti ini harusnya kan hijau walaupun terkoneksi lancar aman dan bisa di klik menunya tapi database nya itu tidak terkoneksi artinya database kosong ini walaupun sudah ada file server ini ini file kosong tidak ada isinya ya harusnya kan file server ini di rename ya jadi supaya muncul hijau lagi atau database nya muncul maka harus server nya ini di rename ini kalau masuk ke menu yang lain ini tidak ada isinya ini database nya tidak ada karena tidak terbaca nah solusinya adalah file server yang ukurannya kecil ini yang isinya kosong ini di hapus terus kemudian contoh server ini di rename menjadi server saja nah setelah di rename kemudian kita cek coba jalankan dewa auto lagi terus pilih yes nah seperti itu nanti tampilan aplikasinya adalah warna hijau default nya warna hijau ya jadi ketika baru menjalankan dan sudah terkoneksi database nya otomatis harusnya warna hijau nah seperti itu oke seperti itu ya terus berikutnya adalah sudah open ya sudah open menu aktif auto reply tidak jalan nah auto reply nya tidak jalan ketika mengakses kata kunci di auto reply misalkan ini ada biaya ada info itu tidak muncul atau tidak jalan tidak reply otomatis nah cek di bagian status nah disini statusnya pastikan open ya statusnya pastikan open bagian status yang ini di bagian home home terus gateway di status pastikan open kalau misalkan disini close maka tidak bisa reply walaupun expert tanggal expert nya masih lama terus menu nya masih aktif sudah aktif tapi kalau statusnya close itu maka tidak bisa reply nah solusinya adalah di klik tombol stop terus kemudian start lagi nah ini close kan ya terus di start lagi pastikan statusnya open ya jadi open itu artinya aktif kalau masih close seperti ini di start saja nah ini nanti maka open lagi seperti ini ya ini kalau please wait nya lama silakan masuk ke WA kopikan pesan secure nya oke seperti itu kalau sudah open menu aktif atau reply nya tidak jalan silakan di stop dan start saja terus kemudian berikutnya adalah error pas buka aplikasi nah biasanya teman-teman yang sudah menggunakan baru pertama terus kemudian ngedit sedikit-sedikit tapi ketika menjalankan error biasanya terjadi ketika di bagian server ini ada cell yang kosong contohnya misalkan seperti ini contohnya kalau misalnya ada yang kosong seperti ini ini delete ini kosong ini kosong ini tidak boleh ini tidak boleh kosong ini harusnya tidak boleh kosong kalau misalkan seperti ini kosong keadaannya kosong seperti ini terus dijalankan nanti akan muncul error oke kalau ada yang kosong seperti ini silakan diisi sesuai dengan ketentuannya misalkan cari data disini harus isinya apa kalau memang tidak dibutuhkan silakan di delete aja ya di delete aja delete row seperti ini ya delete row jangan delete salah tapi delete row seperti ini di delete aja kalau yang memang tidak diperlukan kalau sudah ditutup dan di save lagi nah yang terakhir adalah ketika menjalankan aplikasi seperti ini tapi saya tidak bisa buka file servernya ya jadi file server ini itu tidak bisa dibuka ketika aplikasinya jalan ya jadi aplikasi jalan itu akan membuka secara otomatis file servernya jadi file server ini akan dipakai ketika aplikasi jalan jadi ketika jalan sepedang-jalan seperti ini file servernya tidak bisa dibuka ketika saya klik atau dibuka nanti akan muncul seperti ini artinya aplikasinya lagi dipakai oleh aplikasi ini file servernya lagi dipakai oleh aplikasi dewanya, gak bisa dibuka kalau mau membuka file server ya aplikasinya ditutup dulu aplikasinya tutup, baru buka servernya, untuk mengedit untuk menambah, mengurangi database itu bisa, jadi aplikasinya tutup dulu ya, termasuk mau membuka aplikasi, membuka aplikasi itu otomatis file servernya itu juga harus posisi nutup atau tertutup, kalau misalkan file servernya masih terbuka, seperti ini ya masih terbuka, kemudian saya jalankan aplikasinya, itu gak bakalan mau, atau gak bakalan jalan nah seperti ini muncul ya, jadi disini ada keterangan, already open jadi masih terbuka file servernya, jadi gak bisa dibuka file atau aplikasi dewanya ketika file servernya posisi terbuka, seperti ini ditutup dulu, baru buka aplikasinya oke, seperti itu, beberapa yang harus dilakukan ketika kita menemui kendala atau error yang terjadi pada aplikasi dewa, bagi yang menemukan error atau kendala yang lain yang belum saya jelaskan di video ini silahkan bisa tulis di kolom komentar ya kendalanya seperti apa, atau bisa juga langsung tanyakan di grup kami, grup aplikasi dewa dan bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi dewa, silahkan bisa menghubungi nomor saya, yang ada di deskripsi nanti akan saya jelaskan fitur-fiturnya cara mendapatkannya nanti saya buatkan settingannya, untuk keperluan teman-teman semuanya oke, seperti itu untuk video kali ini dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati